Terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan seputar Jawa Tengah malam bersama dengan saya Harisma Melati. Pemirsa Wali Kota Surakarta yakni Gibran Raka Buming Raka meninggalkan musrenbang yang dihadiri oleh seluruh Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah. Gibran langsung masuk ke dalam mobil dinas dan memilih tidak menjawab saat ditanya oleh sejumlah awak media terkait isu-isu yang sedang berkembang. Satu jam sebelum acara musrenbang selesai, Wali Kota Solo yakni Gibran Raka Buming Raka meninggalkan lokasi dan langsung masuk mobil dinasnya. Jawab pres Prabowo Subianto tersebut hanya merucap beberapa kata dan lebih memilih diam saat ditanya sejumlah isu politik yang berkembang saat ini. Sementara itu penjabat Gubernur Jawa Tengah yakni Nana Sujana menyampaikan dalam kegiatan musrenbang yang diikuti oleh seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah tersebut membahas perkembangan pembangunan di Jawa Tengah. Selanjutnya hasil musrenbang tersebut akan dijadikan rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024 hingga 2025. Musrenbang ya, musrenbang RPJPD Jawa Tengah 2025 sampai 2045 dan konsultasi publik tadi masalah RKPD 2025 gitu. Jadi ini merupakan awal dalam Raka kita menyusun rencana pembangunan tadi ya jangka panjang daerah 2025 sampai 2025 dan juga kita akan menyusun terkait masalah RKPD tahun 2025. Selain itu penjabat Gubernur juga menyampaikan bahwa musrenbang juga akan dilakukan di seluruh tingkat kabupaten kota. Hasilnya musrenbang di tingkat daerah akan dilaporkan kembali di tingkat provinsi. Musrenbang tahun 2024 membahas rencana pembangunan 20 tahun ke depan yakni dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Penurunan angka kemiskinan ekstrim masih menjadi prioritas provinsi Jawa Tengah dalam menyambut Indonesia emas di tahun 2045. Herwi Bawa, Sumarang TV